Oke, selamat malam Dukdes, selamat malam semuanya Malam hari ini kita membahas tema-tema yang dibeli Dukdes kemarin ya, Nurusin Mistisisme Nah, pemahaman kasarnya kan berarti paham yang mengajarkan, eh paham yang mengenangi ajaran-ajaran mistis ya, Duknya Pemahaman kasarnya gitu ya Tapi secara taklihat itu ada beberapa perbedaan ya, perbedaan pandangan tentang definisi ya, Duknya Definisi mistisisme Tapi setelahnya, apa sih Duk, definisi mistisisme yang lebih jelas dan apa latar belakangnya Kok bisa sampai muncul apa, mistis seperti itu Pemahaman-pemahaman terkait mistis, monggo, Dukdes Menjilaskan Ya, selamat malam semuanya Salam sehat Salam sejahtera, salam bahagia Oke, sebenarnya kalau kita yang namanya mistisisme itu, gampangnya itu ya, segala sesuatu yang kita tidak bisa apa namanya dikonfirmasi atau dikonfirmasi atau diobservasi secara langsung ya, diobservasi dan dikonfirmasi Itu ya mistis sudah, gampangnya gitu ya Ya Segala sesuatu yang tidak bisa diobservasi Apalagi dikonfirmasi, ya sudah gitu, mistis gitu Nah, apa yang dikembangkan dengan Dengan cocoknya dewi-dewi gitu Sebenarnya kalau, kalau kita melihat, apa namanya, melihat hal-hal yang mistis gitu ya, mistis gitu Terus kenapa, kenapa otak kita itu percaya ya, kepada hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dipercaya gitu Misalnya kita ini, otak kita percaya kepada banyak hal yang tidak bisa dipercaya Unbelievable, harusnya itu nggak mungkin terjadi, tapi kita percaya gitu Nggak mungkin terjadi Tapi yang namanya mistisisme, mistisisme itu pun juga, itu juga narasi gitu Dan otak kita itu, otak kita ini berkembang gitu ya Berkembang atau secara evolusioner itu terbentuk Untuk percaya dengan berbagai macam narasi yang tidak masuk akal Sekaligus nggak percaya-percaya amat Itu ya, contoh Orang percaya tuyul lah ya Orang Jawa itu percaya tuyul gitu Oh, no, tuyul iku gitu ya Oh, no, itu kok, kok Tapi begitu seseorang, katakanlah punya tuku atau punya swalayan gitu Katakanlah Alfamart atau Indomaret gitu Terus kasirnya itu pagi-pagi laporan Pak duitnya kemarin dicolong tuyul, kira-kira percaya nggak? Lu nggak percaya gitu Nggak percaya gitu Ya kamu yang nyolong gitu Kita, otak kita itu dirancang untuk berbagai Percaya dengan berbagai macam narasi Sekaligus nggak percaya-percaya amat Kamu misalnya Oke lah kamu itu percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa Misalnya gitu ya Misalnya gitu Terus suatu saat, Wim Ada orang datang ke kamu Ngasih yang namanya tumbler Mas Kowim ini loh Tumbler buatan Tuhan Kamu percaya nggak? Nggak percaya kamu Nggak Nggak percaya gitu Nggak percaya gitu Jadi ya misalkan Misalkan seseorang Datang ke tempat Misalkan di hutan atau di gua gitu ya Di gua gitu Terus Dia melihat ada kursi Atau ada sepeda motor Di gua gitu Pikiran pertama adalah Ini ada orang di sini Ada orang pernah ke sini apa? Ini ada sepeda motor sama kursi Meskipun kamu Percaya Tuhan itu Maha Kuasa Kamu nggak percaya Tuhan bisa membuat kursi Nah kalau kamu percaya Ini pasti kursi buatan Tuhan ini Harus jangan gitu Kalau kamu percaya Tuhan Maha Kuasa Tapi begitu dikasih tahu Wim Ini tak kasih ya Airpod ini Airpod ini dibikin langsung oleh Tuhan lah Kamu nggak percaya kok Meskipun kamu Congormu itu ngomong Kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa Ngapain aja dia bisa Tapi begitu dikasih tahu Wim Ini Airpod ini Ini Buatan Tuhan Wim Asli langsung dibuat oleh Tuhan Kamu nggak percaya Meskipun kamu bilang Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Nah kan Jadi kamu percaya Sekaligus Nggak percaya-percaya amat Nggak percaya Nggak percaya Nah otak kita memang Memang di Memang 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 otak kita itu terbentuk Untuk itu Ini ada tanya Dokter pernah lihat hantu Nggak Saya berkali-kali Dalam berbagai forum Dalam berbagai Sampai sekarang pun Saya ini berhalusinasi Sampai sekarang Sampai sekarang Saya berhalusinasi Sejak kecil Pada umumnya Anak-anak kecil Anak-anak umur Dua tahun Tiga tahun Mereka berhalusinasi Itu wajar Mereka punya yang namanya Imaginary friend Itu wajar Pada saat umur Lima tahun Nama tahun Tujuh tahun Maksimal Biasanya Teman Teman Imaginary 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 Itu pergilang Pada beberapa Orang Menetap Termasuk Doktes ya Menetap 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 Halusinasi Menetap Berhalusinasi Dan aku lama Sampai 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 SMP Kelas 3 Itu masih Tidak sadar Bahwa yang kulihat Itu adalah Halusinasi Gitu Enggak sadar Enggak sadar Baru setelah Baca buku Gitu ya Terus kemudian Aku nanya Pada Pada orang-orang Di rumah Hangi itu Kemana ya Hangi Lalu orang-orang Di rumah Hangi Sopo Kaget aku Jangan-jangan Nah ini Hangi Sopo Gitu ya Hangi Sopo Nah padahal Aku dari kecil Sudah dianggap Bisa ngomong-ngomong Sama Jane Bisa lihat Jane Bayangin aja Bayangin aja Bayangin aja Betapa tidak Kebingungan Waktu itu Aku itu Berhalusinasi Ngomong sama Halusinasi Orang-orang Menganggap Aku bisa Melihat Jane Gitu Bulet kan Ini kayak gini Ini ceritanya Gitu Ada Ada dua orang Dua orang teman Imaginary Imaginary friendku Yang hilang Pada saat aku Pergi Pada saat aku Umur Sepuluh tahun Gitu Ada Gitu ya Gitu ya Gitu ya Sebagai anak autis Ya kehilangan Teman kayak gitu Cuman ya Karena aku autis Ya gak Gak membicarakan Kehilanganku Terhadap Dua ini Yang lain masih ada Tapi Hangi Sama Airis itu Hilang Ada Ada Nah memang ini subyek Tapi bener Sampai sekarang pun Aku itu berhalusinasi Untungnya Untungnya Aku akhirnya bisa Bisa membedakan Mana yang halusinasi Mana yang tidak Gitu Kalau kamu nonton filmnya Beautiful Mind Beautiful Mind Si John Ness Yang diperankan oleh Russell Crowe Itu ya Itu halusinasinya Menetap Dan sampai tua Dia tidak bisa membedakan Antara halusinasi Dan yang beneran Akhirnya gila dia Sisyprenia Dia diakterdiagnosa Sisyprenia Di Psikosa Dirawat sebagai Pasien psikosa Minum obat Anti-anti Psikotik Aku Saya ini Pada saat Kelas 3 SMP Mulai mikir Ini jangan-jangan Yang aku lihat Ini adalah Ini halusinasi Karena aku baca buku Banyak Baca buku Tentang imaginary friend Tahun-tahun segitu Sudah banyak Buku-buku yang Membicarakan Tentang ini Jangan-jangan Aku ini Dan pada saat Aku tanya Hangi itu Kemana Lusa om aku Kamu Kenal hangi Aku kaget Tapi aku Nanya berikutnya Jangan-jangan Dan akhirnya Saya tahu Aku tahu Aku tahu Ini adalah Halusinasi Fine Tidak apa-apa Dan masih banyak Halusinasi 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 Bayangin saja Bahwa bayangin Kalau orang itu Terus kemudian Terinduksi Ter-trigger Oleh orang-orang Menganggap Bahwa Yang aku lihat Itu ajalah Jim Bukan halusinasi Berasa umur hidup Kan aku tadi Tadi dukung Aku Tidak Aku bisa lihat Jim Ngomong-ngomong Ada saat itu Aku ngomong Sama adikku Kalau aku nanti Ngomong sendiri Coba aku ini Ngetin Karena aku nanya Kamu Kamu pernah gak lihat Aku ngomong sendiri Sering mas Nanti kalau aku Ngomong sendiri Kamu ingetin Itu SMA kelas 1 Terus kemudian Setiap kali aku ngomong 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 sama Seseorang yang Jelas-jelas Di muka aku Adikku bilang Mas Sampai ngomong Dewan Tanya Kan dulu Ada ini Kan dulu Ngomong ini Adikku Digitukan Mana Mana Jadi akhirnya Oh ini adalah Halusinasiku Karena adikku gak lihat Dan selalu Dan akhirnya Pada akhirnya Sekitar Satu setengah tahun Kemudian Kelas 2 SMA Aku sudah bisa Membedakan Ini halusinasi Ini gak Sampai sekarang Dan halusinasiku Itu Sampai sekarang Kalau misalkan Gak ada orang Tak ajak ngomong-ngomongan Saya tahu Bahwa yang namanya Halusinasiku Ini adalah Cerminan dari Otakku sendiri Hasil kerja otakku sendiri Paham Sudah paham Sejak lama Sudah paham Sejak lama Sampai Sejak lama Tapi ya Akhirnya ya Saya tidak terganggu Dengan Dengan yang namanya Halusinasi Sampai sekarang Kalau seandainya Halusinasiku Mengganggu Mengganggu Misalkan Aku lagi operasi Mereka datang Rame Ganggu Aku sudah tahu Jalan keluarnya Alkohol Sudah lama Sejak 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 SMA Tak titeni Kalau aku minum alkohol Meskipun aku gak mabuk Itu mereka itu Berkurang Itu berapa persen dok Alkoholnya dok Apa Alkoholnya berapa persen dok Alkoholnya berapa persen dok Aku yang Mbok mesnya Minum Jack Daniel Satu botol Ya gak mabuk Otakku memang Koslet sejak dulu Gak mabuk Sejak SMP SMP Jajal-jajal Nyoba-nyoba Minum Itu ya Gak mabuk Gak mabuk Jack Daniel Itu kan 38 persen Gak mabuk Aku Satu botol pun Gak mabuk Jadi kalau Kemudian Aku minum Alkohol Dalam batas-batas Tertentu Itu Halusinasi Berkurang Bahkan Pernah Halusinasi Gak ada Sama sekali Pada saat Aku minum alkohol Jadi Memang Tidak sama Semua orang itu Tidak sama Misalkan Kadar Ketahanan orang Terhadap alkohol Kapan orang itu Intoksikasi alkohol Itu memang Gak sama Gak sama Nah Kalau misalnya Sekarang Aku Misalkan Operasi Operasi Memerlukan aku Kalau halusinasi Terus kemudian Dia datang Ganggu Aku Terpengaruh Ya Teriak-teriak Ambilin Whiskey Ambilin Whiskey Iya Aku tahu Cara Tapi Ini hanya Berlaku Bagi aku Gak bagi orang lain Gak bagi orang lain Nah Sekarang Bayangkan Kalau seandainya Pengalamanku itu Dialami Oleh orang yang Gak Baca Gak Gak Paham Pengetahuan Coba Apa yang Terjadi Ada orang Anak Kecil Kayak Aku Lelak Ditira Dukun Tiban Orang Tidak Menganggap Bahwa aku Punya Handicap Enggak Itu Itu Handicap Justru Yang namanya Kemampuan Kemampuanku Yang tidak Umum Itu Tidak Diperlukan Bagi banyak Orang Gak Gak Diperlukan Yang Diperlukan Orang Banyak Adalah Seseorang Yang Bisa Diajak Kerjasama Aku Dari Kecil Tidak Biasa Diajak Kerjasama Cama Orang dikongonan pasar aja mamaku mau aku gak mau gak mau aku disuruh ke pasar gak mau kenapa kelasannya dok gak mau gak mau pernah ya ibu ku itu ngetes apa gimana aku juga gak tau ya disuruh aku ke pasar ke pasar gak mau ke pasar aku duit ini gak bawa tapi aku gak ke pasar sengaja aku ngapain terus pulang nah tempe ini gak dodol terus ibu ku muning ini apa ini gak dodol mau liwat kini kok gak dodol lhois ngerti liwat kok gak duku mau-mau aku gak bisa gak bisa kerjasama sama orang semua orang marah sama aku itu adalah handicap sebetulnya itu handicap ya kemampuan kognitifku dalam pelajaran itu di atas rata-rata jauh di atas rata-rata tapi itu tidak diperlukan gitu tidak diperlukan gitu tidak diperlukan sampai aku sekol kuliah itu ya aku kesulitan lulus dokter itu kesulitan meskipun secara pelajaran aku gak kesulitan ya untuk lulus dokter itu karena ujian itu harus berhadapan dengan dosen-dosen satu lawan satu kesulitan aku jadi sebetulnya autisme itu adalah handicap meskipun beberapa 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 anak yang autis itu disertai dengan savan sindrom tapi savan sindrom itu tidak diperlukan bagi kehidupan gitu tidak diperlukan bagi kehidupan nah yang diperlukan itu anak yang menurut mbak ibu eh di kongkongan pasar disuruh ke pasar mau disuruh ngapain aja mau gitu ya disuruh sekolah sana yang gak mau aku melebih pesanren emmah gitu aku kan ngebu Iain emmah gitu aku tidak bisa kerjasama gitu ya bapak ibu aku kan kepingin aku jadi apa namanya alihagama aku emmah itu bosan denger nah hal-hal yang tidak diperlukan itu tidak diperlukan nah sekarang dayangin saja dalam masyarakat kita yang percaya bahwa yang namanya ada makhluk alus jin periprayangan gedru tetean banas pati memetius sesuai gombel ilu-ilu ngklek-ngklek balung tanda lewate lah ya gitu banyak itu ya banyak tapi kalau pada dasarnya mereka gak pernah lihat itu katanya gitu cuman katanya aja ya katanya katanya ya gini dok nah jadi kembali kasih ke apa penyebabnya dok kenapa kok bisa ada misis-misis seperti itu penyebabnya itu apakah memang karena ada imajinasi di otak jadi mereka berimajinasi pada sesuatu yang belum tahu jawabannya akhirnya akhirnya berimajinasi tentang kekuatan gaib atau mungkin ada hanya sebuah narasi keisengan ketika berkumpul cerita-cerita yang kasih-kasih kelas tentang apa gitu akhirnya muncul sosok-sosok yang mistis tadi atau mungkin kayak di Scooby-Doo Scooby-Doo kan itu kan ada mistis untuk menutupi kasus tertentu ya apakah atas belakangnya itu apa apakah memang ada seperti apa atas belakangnya kok bisa muncul mistis itu oke yang pertama selama 15 menit aku menjelaskan pengalamanku aku itu menegaskan aku ini gak normal gitu ya aku ini orangnya gak normal gitu saya ini gak normal dan pada saat aku akhirnya mengetahui itu juga gak normal gitu pada umumnya orang yang seperti aku akan menikmati kondisinya gitu dianggap orang punya kelebihan akan menikmati gitu ya tapi yang terjadi begini nih sejuta satu enggak mungkin dua juta satu jadi pada dasarnya otak kita itu tidak dirancang kayak otakku yang koplak ini enggak gitu enggak gitu mistisme itu adalah percaya kepada sesuatu yang setelahnya gak ada dan kamu percaya mistisme itu karena ditulari oleh orang gitu kamu-kamu ditulari oleh orang gitu kalau kamu di Jawa kamu akan percaya lah itu tadi gendruwo dadaan panas diusul tapi kalau kamu di Inggris dia gak kenal kamu pocongan kamu ngimpi ketemu hantu bukan pocongan yang kamu lihat gitu yang kamu lihat adalah ya vampir berbub vampir ya itu hantunya orang Inggris kalau kamu orang batak yang kamu lihat adalah begu ganjang hantu panjang gak kenal pocongan tapi pertanyaannya apakah mistisme itu memberi manfaat oh iya jelas memberikan manfaat memberikan manfaat kenapa pada faktanya kalau sesuatu itu bertahan sangat lama ribuan tahun bahkan ini ratusan ribu tahun berarti itu itu memberi manfaat kepada otak kita nah belakangan kita memulai mempelajari apa yang terjadi di otak kita pada saat kita membicarakan mistisisme apa yang terjadi di otak manusia pada saat dia itu percaya kepada mistisisme kenapa orang-orang itu kepercaya kepada mistisisme kenapa bisa demikian nah ini tidak lepas dari yang namanya cara kerja otak itu sendiri cara kerja otak itu sendiri otak kita bekerja itu tidak dirancang untuk melacak benar-benar salah tidak otak kita oleh alam semesta secara yang namanya evolusioner itu tidak dirancang untuk membedakan mana yang salah mana yang benar tidak otak kita hanya dirancang untuk supaya bagaimana kita itu bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan contoh ya contoh respon dari misalkan kita respon kita kalau ada melihat semak-semak terus kita lari itu karena mengutamakan keselamatan daripada mendapatkan bukti benar atau tidak yang di dalam semak-semak atau di balik semak-semak itu adalah predator kita musuh predator kalau musuh itu jelas ya kalau otak kita kan kita berbicara bagaimana otak kita itu dirancang untuk melacak perbedaan bukan untuk melacak persamaan sehingga pada saat 50 nanodetik kita bisa melihat perbedaannya dan kalau berbeda dengan kita adalah musuh nah musuh itu bisa dua bisa kita makan atau bisa memakan kita jadi pada dasarnya otak kita itu otak kita itu memetakan di rantai makanan itu kita itu posisi kita ada dimana tapi setelah 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 era revolusi kognitif itu manusia itu dalam rantai makanan itu dari mediocre di tengah-tengah mendadak kita menjadi pemuncak rantai makanan tidak ada binatang yang tidak kita makan tidak ada tumbuhan yang tidak kita makan tidak ada jamur yang kita makan semua tidak ada binatang yang bisa melawan manusia sekarang manusia ya bukan satu lawan satu ya hari mau kamu ya kalau ada kalau kamu makan ikan hiu berkali-kali kamu membunuhkan hiu itu itu gak jadi berita ada satu kali aja orang digigit yang hiu mati jadi berita internasional bayangin aja gitu tiap hari kamu makan ular satu ular dipotong-potong begitu ada orang mati digigit ular hebohnya asak kecamatan ya itu pertanda bahwa kita menyadari kita dalam pandangan kita kita itu udah di puncak rantai makanan ya sejak kira-kira 150 ribu tahun yang lalu dari manusia itu yang di di mediocre mediocre di rantai makanan menjadi pemuncak rantai makanan nah pada saat kita jadi pemuncak rantai makanan ya pemuncak rantai makanan karena kita bisa bekerja sama gitu dan pada saat kita mulai mengenal api kita mulai punya waktu senggang sebetulnya waktu senggang mulai ngarang-ngarang lah kita mulai ngarang-ngarang mistisisme kalau kita pada dasarnya manusia itu binatang ya seperti binatang-binatang lain pastilah pasti di suatu saat kalau kita mundur manusia itu gak kenal mistisisme seperti binatang yang lain mana binatang percaya genderwuk itu kan gak ada binatang lain kecuali manusia kecuali manusia kecuali homo sapien homo-homo yang lain kita tidak tahu tapi sepertinya homo neandertal itu juga percaya karena homo neandertal kita melihat homo neandertal itu juga melakukan upacara-upacara pemakaman jadi kalau upacara pemakaman itu berani manusia itu mati itu tidak dianggap ya sudah mati enggak gitu perlu dimuliakan karena ada sesuatu yang spiritnya masih ada gitu ya atau kita tidak tahu persis modelnya seperti apa homo neandertal tapi homo neandertal lihat ya melakukan ritual pemakaman gitu ya pemakaman itu berarti dia paling tidak itu dia melakukan ritual ritual gitu ya ritual yang diberikan penghormatan kepada penghormatan ini ya kepada orang yang mati pada dasarnya seperti itu dulunya orang mati ya ditinggal aja gitu ya orang mati ditinggal aja gitu nah sekarang apa yang terjadi di otak kita gitu kenapa otak kita percaya yang sebetulnya enggak bisa dipercaya gitu tadi bahwa kita itu adalah yang yang kita perlukan itu bukan salah bener gitu dan ribuan tahun kalau ada pertanyaan muncul di otak kita atau di kepala kita keinginan kita untuk bertanya jawaban yang kita dapatkan itu enggak penting jawaban itu bener atau salah yang penting jawaban itu bisa memuaskan kamu gitu memuaskan kamu filsafat misalnya bahwa filsafat itu membantu kita dalam menjawab pertanyaan iya tapi enggak penting pertanyaan itu bener atau jawaban itu bener atau salah enggak penting sebelum sokrates misalnya kalau kita sebut filsuf-filsuf prasokratik gitu ya ada anak simander gitu ya terus ada yang namanya Thales de Milo gitu ya Thales itu ya Thales itu Thales de Milo itu mengatakan kehidupan ini datangnya dari asalnya dari air gitu ya anak simander mengatakan berbeda ada yang ngomong-ngomong dari api tapi sebelum sokrates sebelum era sokrates yang namanya filsuf-filsuf itu tetap bahwa yang namanya manusia ini dari alam-alam sekitarnya ada yang bilang dari api ada yang bilang dari air ada yang bilang dari tanah ada yang bilang dari udara gitu tapi dari bahan-bahan yang ada gitu lah mulai kapan manusia itu mulai punya narasi bahwa manusia itu datang dari langit antah-berantah gitu sebetulnya ini dosanya Plato gitu Plato yang mulai gitu Plato tetapi ternyata idenya Plato itu sangat subur dan cocok dengan otak kita sehingga ide Plato tentang yang namanya apa namanya esensialisme Plato itu sangat subur bahkan tidak ada agama yang tidak terinspirasi oleh esensialismenya Plato semua ada bahwa manusia itu ada yang namanya dua dua entitas dalam TV manusia bukan hanya bukan hanya raganya ini tapi di dalam raganya itu ada sesuatu yang terpisah dengan raganya selama dia hidup itu adalah esensialisme Plato dan tidak ada agama sampai sekarang yang tidak terinspirasi oleh yang seperti ini argumentasi agama sekarang argumentasi agama zaman sekarang dan otak kita itu sangat 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 kompatibel dengan seperti itu jadi jangan heran kalau ada orang percaya mistis otak kita kompatibel dengan itu awal mulanya gimana sih kok seperti itu awal mulanya adalah manusia ini homo sapien itu kalau melihat indikator-indikatornya homo neandertal sama dengan kita gitu ya homo neandertal sama dengan dengan homo sapien kenapa homo neandertal itu merawat orang cacat homo neandertal itu ya homo neandertal ada banyak bukti bahwa yang namanya homo neandertal itu memerawat orang-orang yang cacat yang kakinya cacat terus kemudian rentah gitu itu tidak didapatkan pada homo sapien di jamannya homo sapien itu kalau ada orang cacat ditinggal karena itu beban itu beban nah justru karena perilaku ini andertal yang begitu mereka punah mereka terlalu punya empati besar sementara manusia punya alasan-alasan bahwa misalkan orang yang cacat itu kutukan dari apa namanya penjaga gerdu listrik misalnya jadi orang yang cacat itu memang tidak perlu ditemani mereka itu dapat kutukan ditinggal aja gitu ya nah sekarang kalau kita mengatakan kalau kita bertanya lagi kenapa awal mulanya dari seperti itu yang namanya yang namanya manusia otak kita itu karena karena justru karena yang namanya orbitofrontal kortek atau prefrontal korteknya manusia itu berkembang melebihi yang lain-lain sehingga manusia itu ya mungkin sama dengan bunubu ya itu manusia dan bunubu itu mungkin bahkan mungkin lebih banyak bunubu bunubu itu tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa verbal yang banyak manusia itu mengira-ngira apa yang menjadi perasaan atau pikiran orang lain gitu ya justru karena yang namanya orbitofrontal kortek itu kita itu lebih aktif daripada spesies yang lain sehingga manusia itu bisa merasa berhubungan ya dengan kamu misalnya kamu dengan misalnya dengan bojong lirik-lirik anaknya ngerti kok maksud karena sudah terbiasa kamu tahu lah wajah istrimu kalau begini dia lagi betek lah kamu tahu karena kamu sudah terbiasa tetapi otak kita kamu pun tidak hanya mencoba memahami pikiran istrimu kamu mencoba memahami pikiran-pikiran orang lain meskipun hampir pasti salah salah itu komunikasi antar manusia itu antar humusapien di awalnya itu membuat ikatan kelompoknya jadi kuat yang namanya saling berhempati tapi efek sampingnya efek samping dari mirror neuron yang terlalu banyak di otak kita kita tidak hanya mencoba memahami perasaan manusia kita mencoba memahami perasaan kucing perasaan asu bahkan bukan hanya binatang tumbuhan bahkan gunung itu kita mencoba merasakan atau memahami perasaan gunung gunung meletus kamu anggap gunungnya marah alam semesta sedang marah nah dari sinilah muncul kemudian yang namanya animisme manusia itu tidak hanya mengatakan dirinya itu yang punya spirit punya anim tapi barang-barang lain bukan hanya binatang batu tumbuhan itu punya air punya anim punya anim punya spirit anim jadi animisme animisme itu bukan menyebab batu enggak bukan menyebab anim mereka orang anim orang yang zaman anim mengatakan bahan-bahannya pohon batu krekel suket barang itu itu punya anim punya spirit dan mereka itu berbicara literally berbicara dengan batu meskipun mereka juga paham batu itu tidak akan bales ngomong jadi orang yang pada saat manusia-manusia itu animisme kok caga anim caga listrik ini mesti anak ewang PLN jadi animisme animisme spirit itu dia mengatakan kalau dia itu mau melewati batu literally dia ngomong tuh batu aku mau lewat ya ini memberikan memberikan ikatan yang ya ikatan ya sebetulnya ini juga yang memunculkan yang namanya parasosial relationship itu kita merasa terhubung dengan batu batunya nggak ngereken sama sekali kita merasa terikat sama pohon pohon ini karena kita punya animisme tadi manusia pada saat punya animisme dari mana kita itu melacak itu semua kalau kita belajar secara neuro apa namanya neuro sain kita bisa melacak mulai kapan manusia itu mulai kapan kira-kira mulai kapan kalau kita melihat perkembangan otak kita mulai kapan manusia itu bisa dilacak kira-kira antara 80.000 sampai 60.000 tahun yang lalu mulailah kita itu mempunyai yang namanya animisme animisme ini ini adalah humusapien ini adalah humusapien kita berbicara tentang humusapien pada saat itu juga mulai kita menganut yang namanya animisme dalam jangka waktu yang lama puluhan ribu tahun puluhan ribu tahun animisme lama-lama berkembang karena komunitas manusia itu komunitas manusia itu tidak hanya akhirnya berubah dari yang namanya pemburu-pengumpul ke yang namanya peradaban agrikal di mana yang tadinya yang namanya society atau komunitas manusia itu paling banyak 200 300 atau ada yang 500 tapi pada saat yang namanya agrikalcur ribuan ngumpul jadi satu ini memerlukan narasi yang berbeda dari sekedar animisme mulailah mereka punya Tuhannya masing-masing jadi yang sebetulnya yang ada di pohon itu bukan pohonnya penunggu pohonnya itu loh ada politeisme di otak kita juga bisa masih bisa melacak jejak-jejak politeisme di otak kita meskipun orang itu monoteisme jejak-jejak politeisme itu ada misalnya orang percaya kepada Tuhan yang maesah dia percaya hantu penunggu pohon loh apa itu kalau bukan animisme ya itu tapi jejak-jejak itu tapi manusia itu salah satu kehebatan manusia itu mencari alasan mencari alasan apapun yang kamu lakukan bisa kamu benarkan dengan alasan meskipun itu sebetulnya pembendaran bukan 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 kebenaran dan otak kita otak kita berkembang dan kompatibel dengan cara seperti itu jadi mistisisme itu sahabat kita sahabat kita mistisisme itu sahabat kita ribuan tahun kita bisa bertahan karena mistisisme itu ya bagaimana misalnya misalnya ini ya bagaimana orang misalnya kita berbicara mengenai misalnya zaman Mesir kuno gitu ya Mesir kuno misalkan raja raja yang yang menyembah atau apa Fir'aun atau Faro yang menyembah misalnya apa namanya Anubis gitu ya ya antar sesama penyembah Anubis katanya kuat ya misalkan Ramses penyembah Anubis gitu ya dia akan memilih ini apa namanya pembantu-pembantunya yang pengikut Anubis gitu yang pengikut Amunra Minggir disi gitu gitu ya tapi pada saat di masyarakat yang namanya politeisme itu masih masih bisa mentoleler gitu Tuhan aku Tuhan dan Tuhan aku sama-sama Tuhan tapi beda gitu pada saat monoteisme ya Tuhan hanya satu yang lain itu Tuhan-Tuhanan gitu sama kemudian jadi politeisme kemudian jadi dualisme ada Tuhan baik Tuhan jahat ada mana Ahura Masda dan Ariman ada yang namanya agama surwaster agama surwaster itu nah itu adalah perkembangan dari dari bagaimana otak kita itu membuat narasi untuk menjawab tantangan jaman itu tantangan jaman di era jaman yang sangat kompatibel dengan ketuhanan yang mahasiswa itu Tuhan yang banyak itu menggir itu ya menggir itu menggirlah Tuhan yang banyak itu politisme itu menggir di jaman yang sangat kompatibel dengan yang kudana yang mahasiswa itu lah mungkin nanti berkembang lagi Tuhan yang mahasiswa paruh Tuhan yang manas per tiga Tuhan yang mahasiswa parlima kita tidak tahu bagaimana yang terjadi nanti kita tidak tahu arah dari evolusi itu kita tidak pernah tahu tidak pernah tahu nanti ada Tuhan yang mahasiswa enggak Tuhanku 0,9 0,8 salah misalnya misalnya kita tidak tahu tapi yang sekarang adalah yang kompatibel yang sangat paling banyak penganoteisme penganoteisme sekarang ini yang paling banyak adalah monoteis meskipun monoteis Tuhannya juga beda-beda gitu monoteis Tuhannya beda-beda gitu monoteis tapi kita percaya tapi kan kalau kita mau bertoleransi bertoleransi mengatakan ya sudah aku gak ngurusi Tuhan mula kamu ya kita masing-masing aja ya boleh dan otak kita sangat kompatibel dengan itu semua makanya kalau kamu nyendir banyak orang marah marah keyakinan kita itu tidak hanya terhadap ketuhanan bahkan kita pernah ngobrol keyakinan kita yang paling besar justru kepada uang uang orang bisa beda-beda Tuhannya tapi keyakinan terhadap uang itu sama orang boleh percaya sama Yesus boleh percaya sama Krishna boleh percaya sama yakin misalkan penganut Krishna dia tidak 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 meyakini tentang Yesus misalnya tapi keyakinan terhadap uang sama kamu kasih yang namanya uang kertas yang gambarnya Benjamin Franklin mereka keyakinannya sama 1.400.000 sekian kalau dirupiahkan dibawa ke seluruh dunia sama sama keyakinannya orang dunia terhadap uang itu sama meskipun keyakinan mereka terhadap Tuhan mereka masing-masing tidak sama berarti keyakinan manusia paling tinggi adalah uang kita tidak mengakui itu tidak 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 bahkan orang-orang beragama itu menuduk uang adalah masalah sumber kejahatan adalah uang itu narasi itu narasi padahal kalau kita mempelajari uang pada saat pada saat misalnya contohnya pada saat orang-orang Spanyol menaklukkan Andalusia dan mereka mengusir orang-orang Islam yang tidak mau pindah agama Katolik pergi atau dibunuh itu yang terjadi pada saat Inquisisi apa namanya Uni Emirat Andalusia itu bubar langsung bubar tapi dan waktu itu orang-orang Spanyol membuat mata uang yang gambarnya Ratu Isabella Ratu Spanyol tapi mereka paham mereka itu harus berdagang dengan orang-orang Arab maka mereka membuat koin yang tidak bulat tapi kotak kotak tulisannya itu uang tidak penting tidak yang penting payu yang penting payu uang itu perdagangan itu penting jadi ada di zaman itu otoritas keuangan Spanyol membuat koin-koin khusus yang dibuat untuk berdagang dengan orang-orang Arab tulisannya Kalimat Tauh Muhammad Rasulullah tidak tidak ada masalah bagi mereka yang penting jalan ini mereka menganggap bahwa yang namanya satu satu gram emas itu setara semua harganya sama misalkan satu dirham satu dinar dinar itu kan berasal dari denarius denarius orang Romawi denarius orang Arab menyebutnya dinar sama disebut dinar denarius tidak penting yang penting bisa dipakai dagang tidak penting bahkan orang India mereka tidak tahu denarius itu siapa tapi orang-orang India sebelum masehi mencetak uang yang sama dengan gambar yang sama denarius tanpa tahu itu siapa ya sama dengan sekarang orang Indonesia itu boleh aja benci sama Amerika bumi boleh kamu tidak kenal Benjamin Frantin itu siapa tapi kamu memegang selembar kertas yang gambarnya Benjamin Frantin kamu itu percaya dan yakin bahwa yang kamu pegang itu 1.400.000 sekian rupiah ya apa masalahnya apa terusan masalahnya apa jadi 4.1 gak ada masalah nah ini yang jadi percalaan jadi kalau kita itu mengatakan mistisisme lo mistisisme itu sahabat kita kalau misalkan aku sering guyon-guyon itu ya guyon tapi guyonanku itu menyinggung banyak orang ya gak apa-apa tersinggung tersinggung mau ngomong apa saja saya juga ngomong mistisisme sahabat kita selama ratusan ribu tahun itu membuat manusia itu bertahan jawaban dari mana kita berasal itu jawabannya jawaban-jawaban mistis kabe jawabannya baca yang mistis semua misalkan kalau kita ngomong yang namanya orang-orang selandia baru orang-orang selandia baru dan orang-orang aborigin misalnya mengatakan awal semua kehidupan kita ini awalnya dari kadal raksasa gitu ada yang ngomong gitu dari kadal raksasa orang Jawa misalkan kehidupan dari mana dulu itu setelah wayang-wayang semua mati tinggal semar sama togok gitu katanya orang Jawa mereka bunuh-bunuhan gak bisa akhirnya mereka berdua itu bunuh-bunuhan tusuk-tusukan gak bisa mati togok sama semar akhirnya mereka berdua naik di puncak mahameru terus kemudian rangkulan gelondong bareng ke bawah sampai bawah jadilah telur togok jadi kuning semar jadi putih ini adalah awal mula kehidupan itu kejadiannya orang Jawa ini adalah mistis tetapi itu jawaban-jawaban seperti itu memuaskan banyak orang di zamannya yang namanya kita paham atau kita belajar biologi kan barusan bahwa yang namanya kehidupan itu awalnya dulu adalah diawali dengan yang namanya luka luka sebelumnya adalah cuman untean DNA untean DNA sebelumnya adalah untean RNA di zaman itu ada yang namanya primordial sub jadi sekarang itu teori yang paling bisa diterima adalah primordial sub dalam biologi meskipun teori primordial sub ini adalah teori yang hampir pasti salah hampir pasti salah hanya saja kita tidak mempunyai penjelasan ilmiah yang lebih baik dari primordial sub itu kita belum punya tapi secara ilmiah ini teori ini hampir pasti salah kok hanya kita belum belum mempunyai gambaran atau apa namanya argumentasi atau penjelasan ilmiah yang lain itu baru baru abad baru dua abad penjelasan tentang tentang asal mula kehidupan yang berhasil dari sel tunggal itu baru gitu ya dua abad terakhir tapi ratusan ribu tahun penjelasannya adalah penjelasan penjelasan mistis itu dan itu sangat sangat kompatibel dengan kita jadi ya kalau sekarang orang gak percaya dengan teori evolusi lah ya wajar 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 gak apa-apa orang itu gak perlu pinter kok gak perlu orang bodoh banyak makin lama orang Indonesia itu aginya gak apa-apa gitu iya cuma dok sejak iya semenjak penutup jadi semenjak yaman ini dok era virus era virus penyakit ini dok tak lihat itu ada pergeseran dok dari mistisisme ke ke scientific fiction jadi kan kalau dulu orang percaya bahwa ketika ada orang sakit itu tempelan malu galus cuman kalau sekarang katanya ketempelan cip katanya dok jadi mulai bergeser kayak dok ke scientific iya misalnya itu adalah otak kita misalnya misalnya ya sekarang sekarang kita 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 percaya tentang metaverse gitu kamu lihat yang namanya kita ngomong soal mekanika kuantum lah ya ada mekanika kuantum itu akhirnya ada 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 multiverse gitu ya ada multiverse gitu tapi begitu film jadinya dokter strain dokter strain itu kan ya itu film hantu tapi di kata-katanya kata-kata kuantum 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 ngerti-ngerti ya jadi sebetulnya dokter strain itu ya film horor gitu ya ngosok itu terus kemudian dokter strain itu berantem sama cukai dako gitu ya sama cukai dako gak manis ini kok dokter strain itu musuhnya cumi-cumi tapi itu yang namanya keyakinan jadi akhirnya meskipun kalau kamu belajar fisika kuantum beneran itu ya multiverse itu ya gak kayak gitu tapi akhirnya pemahaman orang awam itu ya kayak gitu kayak filmnya dokter strain apalagi filmnya ini apa namanya Jet Li yang ada ada yang namanya oh the one the one judulnya itu the one oh ya one Jet Li di di multiverse gitu ya gak gitu lah gitu ya gitu gak gitu kalau kita itu belajar mekanika kuantum lah multiverse itu gak koyok sing mbok digambarkan Hollywood DC Marvel film-film itu ya ya gitu 11 dimensi ada 1 dimensi waktu 10 dimensi ruang itu iya memang bener tapi ya gak gak seperti filmnya DC gitu atau filmnya Marvel gitu gak gak gitu gitu ya itu itu adalah gambaran dari yang namanya bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan itu kita ambil sebagian untuk mencocok-cocokan dengan pengetahuan kita gitu misalkan gitu itu loh bener kan berarti bener tuh keyakinanku itu ada itu multiverse itu lah ya apa sih keyakinanmu kan berdasar pada satu yang cacatnya cacatnya itu mendasar gitu ya cacat ilmiahnya mendasar jadi kamu tuh tidak perlu mengilmiah-ilmiahkan keyakinanmu karena keyakinan ini cacat ilmiahnya itu mendasar jadi ya gak usah diilmiah-ilmiahkan oh gak ilmiah kok ya gitu begitu ngomong ilmiah terus kita bantah jawabannya gini loh kan semua ya itu gak semua-semua bisa dilogikakan lah kan kamu yang mulai logika-logikakan terus lah kita bisa dilogikakan gitu aduh ya bis dok ini udah 10 jam udah 10 jam ya ya terima kasih dok tes dok malam hari ini terima kasih semuanya yang telah menyaksikan besok dok tes tuh hadir di ano di masa abu marlul besok itu ya dok itu gak ada orang yang di sini ketawa-ketawa dok ya ya besok lanjut aja dia gitu ngintip waktu besok itu ya judulnya sakatmu oke oke besok ketemu lagi di FW channelnya Agu Marlo oke salam salam semuanya salam bahagia untuk kita semua ya ya ya